Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau bahas episode ke-6 Ultraman Decker teman-teman Wah ini Omuzo ketinggalan lumayan nih Aduh, kita harus ngebut ya untuk bahas semuanya ini So, ke selama-selama kita langsung lihat aja guys Gimana sih videonya, let's go guys Ya, video kali ini Omuzo mau bahas apa-apa saja di episode 6 ini Mulai dari alur cerita hingga easter egg dan juga referensi-referensi lainnya Ya, jadi pertama di episode 6 ini memang berfokus kepada karakter si Ryomon Setelah kemarin berfokus kepada si Ichika Nah, episode ini juga bikin geger besar Karena teknis sinematografisnya benar-benar wah banget teman-teman Dan ini benar-benar the next level of Suburaya Ya, adegan ini diawali dari bunga bambu sasame Yang ditemukan tumbuh di taman kota Sorofunme Yang makarnya ini setiap 120 tahun sekali Ini konon dianggap sebagai pertanda bencana untuk kota ini Nah, kemudian ada pelangi misterius yang muncul di langit kota Yang mana ini merupakan referensi dari Mega Flash di Ultraman Nexus Ya, kemudian Pagos pun muncul dari bawah tanah teman-teman Ya, ini juga segaligus referensi ke Ultra Q episode 18 ya teman-teman Nah, Pagos juga diidentifikasi muncul 8 tahun silam Merujuk ke dalam Ultraman Trigger episode Z teman-teman Yang kemudian dikalahkan oleh Ultraman Z yang muncul lewat portal Beliaro Ya, Pagos pun bergerak 2 km hanya dalam beberapa menit saja Yang mana seharusnya dia tidak secepat itu Yang kemudian terungkap kalau Pagos ini mengamuk seperti bermutasi Akibat logam dari pabrik yang berfokus pada energi yang ada di bawah tanah Nah, di tengah-tengah proses evakuasi Dan pertempuran Ryumon pun terkena reruntuhan bangunan Akibat amukan dari si Pagos Dan dia jatuh pingsan teman-teman Tapi keesokan harinya dia mulai berlatih dan berolahraga kembali Hal ini membuat Kanata heran Karena kayaknya dia rajin banget orangnya Dan disini akhirnya Ryumon pun bercerita Kalau dia berasal dari keluarga yang kaya raya Jadi kehidupannya pun berkecukupan Dia terpisah dengan kedua orang tuanya saat masih kecil Ketika monster menyerang Ya, ini mirip-mirip dengan Akito ya teman-teman Memang Ryumon ini memang kayaknya ibaratnya Akito di Ultraman Dekar Ya, bedanya disini Akito diadopsi dan masuk God Select lewat jalur Shizuba Sementara Ryumon masih harus ikut seleksi Nah, disini juga diungkapkan saat terpisah dengan orang tuanya Ia diselamatkan oleh petugas TPU Karena itu dia pun pengen masuk God Select Karena ingin punya pekerjaan untuk menyelamatkan orang-orang Dan setelah dianalisa Ternyata Pagos hanya bertindak sebagai pemberontakan Karena manusia menginvasi habitatnya Dalam hal ini yang dimaksud adalah pabrik tadi ya teman-teman Ya, benar-benar sesimpel itu Tapi dieksekusi dengan sangat rapi Nah, setelah itu Ryumon pindai melalui sistem navigasi Gods Falcon Ternyata ada gua raksasa Yang berada di bawah pusat kota persis yang merupakan habitat monster bawah tanah Nah, ini adalah Pagos salah satunya Dan ketika Pagos muncul lagi Decker pun ikut muncul dan menghadapinya Tapi tiba-tiba saja ada yang menyeret decker ke dalam bawah tanah Yang ternyata adalah Gudon Dan visual di bawah tanah ini benar-benar bagus banget Tim produksi ini gak pake CGI Tapi benar-benar properti asli Ya, jadi yang digunakan Suburaya disini adalah Dia menggunakan sebuah panel besar LAD ya teman-teman ya Ya, teknologi seperti ini dipake di film-film box office di Amerika sana Seperti The Avengers, Thor, dan juga The Mandalorian Nah, disini kemudian Ryumon dan juga Gods Falcon menyusul ke bawah tanah Ia malah dihadang oleh Talisdon Jadi situasinya bakal 3 lawan 1 teman-teman Dan di belakang Talisdon pun muncul Twin Tail dari balik retakannya Ya, fakta uniknya sekumpulan Twin Tail ini Menggunakan properti seperti Sofubi Bukan CGI Ataupun kostum aslinya Kanata pun memanggil Agira Dengan Dimension Card untuk mengatasi Talisdon Sementara Ryumon menembakkan Marker Dan pelacak ke Pagos dan para Twin Tail tadi Untuk ditembak musnah Dengan maksima Nors Cannon-nya Nors Desai teman-teman Ya, dan akhirnya Ultramandekar pun berubah menjadi Miracle Type Dan memindahkan Gudon ke langit dengan kemampuan portalnya Ya, karena Miracle Type itu spesialis kemampuan mistik Seperti gamma future-nya Ultramand Z Oke guys, jadi mungkin segitu Ulasan Ultramandekar episode 6 Yang memang berfokus ke karakternya si Ryumon teman-teman Nah, disini Omuzo penasaran dengan sinopsis karakternya Dimana dia ingin masuk God's Light Karena ingin membuktikan kepada ayahnya Kalau pilihannya itu adalah benar Nah, yang berarti bisa disimpulkan Kalau Ryumon dan ayahnya ini Bakal ada selisih paham teman-teman Ya, tapi di episode ini Malah nggak disinggung sama sekali Ya, mungkin next deh di next episode ya Semoga aja bakal dibahas oleh Pak Sutradara Oke guys, jadi mungkin segitu dulu Video pembahasan Ultramandekar episode 6 Kalau kamu suka video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax